Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebelumnya mengatakan bakal calon wakil presiden pedamping Ganjar Pranawo di Pilpres 2024 mengerucut yang awalnya 10 menjadi 5 orang. Ada pun lima kandidat tersebut adalah Sandiaga Uno, Erik Thohir, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudayono, dan Muhaimin Iskandar. Lantas, berapa harta kekayaan lima kandidat Cowa Pres pendamping Ganjar di Pilpres 2024? Menparikraf Sandiaga Uno menjadi kandidat yang paling kaya. Sandi terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 15 Maret 2023 untuk periode 2022. Berdasarkan laporan pada ELHKPN, Sandiaga Uno memiliki harta jumbo mencapai 10,9 triliun rupiah. Harta yang dimilikinya berupa tanah dan bangunan di sejumlah wilayah. Kemudian, harta bergerak lainnya dan kendaraan bermotor. Namun demikian, Sandiaga Uno juga memiliki hutang sebesar 614 miliar rupiah. Kandidat Bacowopres Ganjar terkaya kedua adalah Menteri BUMN, Erik Thohir. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, terakhir menyampaikan hartanya pada 31 Maret 2022 untuk periode 2022. Dalam situs ELHKPN tercatat, Erik mempunyai harta lebih dari 2 triliun rupiah. Harta tersebut meliputi tanah dan bangunan, harta bergerak lainnya, hingga kendaraan. Ia juga memiliki hutang sebesar 178 miliar rupiah lebih. Kemudian, urutan ketiga adalah Ekspang 5 TNI Andika Perkasa. Berdasarkan ELHKPN yang dilaporkan pada 2021, Andika Perkasa memiliki harta sebesar 170 miliar rupiah lebih. Dibanding tiga kandidat sebelumnya, Mohaimin Iskandar alias Caimin, memiliki harta kekayaan lebih kecil. Caimin penduduki urutan keempat dari kandidat Bacowopres Ganjar. Berdasarkan ELHKPN terakhir pada 31 Desember 2022, Mohaimin Iskandar memiliki harta kekayaan sebesar 27,2 miliar rupiah. Dan yang memiliki harta kekayaan yang paling sedikit adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Tidak diketahui pasti berapa harta kekayaan AHY saat ini. Namun, pada 2017 lalu saat AHY mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, memiliki harta sebanyak 20,4 miliar rupiah. Ia tercatat memiliki sebuah perusahaan. Betul saja harta kekayaan AHY itu saat ini sudah dimungkinkan bertambah mengingat sudah 6 tahun berjalan.